Halo teman-teman, hari ini aku akan review Chris Coffee Maker Nah, ini aku beli di S Hardware dengan harga Rp 299.000 Nah, ini dia alatnya Oh iya, aku pakai alat ini tuh udah 3 tahun dan tidak pernah ada masalah Oke, ini deskripsinya Dengan kapasitas 0,6 liter Listriknya nih 600 Watt ya, cukup besar memang, tapi worth it kok Terus ada gelas karafinya, ada permanent filter, dan deskripsi yang lain kalian bisa baca disini Oke, langsung aja kita lihat dalamnya seperti apa Nah, ini dia alatnya, Chris Coffee Maker Ini dia tampilan luarnya Ini semuanya plastik ya Kecuali gelas ini adalah kaca Oke Dalamnya seperti ini Ini ada saringan Jadi Coffee Maker yang aku maksud disini Coffee Maker ini adalah coffee maker kayak saringan coffee yang ngeluarin sari-sari kopi gitu loh Jadi bukan dari kopi dalam bentuk biji, tapi kopi bubuk Nah, nanti airnya dimasukkan di area sini Nah, airnya yang panas itu akan dialirkan ke tempat ini Kemudian kopi yang udah jadi akan terkumpul di gelas yang ini Nah, kita langsung aja bikin kopi pakai Chris Coffee Maker Nah, ini kan ada tombol on dan off Ini karena tadi udah ke on Jadi langsung nyala lampu indikatornya Kita bisa langsung on Nah, ini dia ada indikator air Ketinggian air Nah, ini aku pakai yang paling rendah Cuma 2 Ini jadi 2, 3, 4, dan 5 Ini adalah takaran gelas ya Jadi aku cuma bikin 2 gelas hari ini Nah, kita lihat gimana cara kerjanya Chris Coffee Maker ini Nah, itu udah mulai menetes ya Kelihatan ya Nah, kopi yang menetes di sini itu panas ya Jadi air yang ada di dalam sini Dimasak sedemikian rupa Kemudian dia akan dialirkan ke atas Dan airnya itu akan dijatuhkan ke atas kopi Kopi yang udah kita taruh tadi Nah, selanjutnya akan diserap Dan akan dijatuhkan kembali ke dalam gelas yang disebelah sini Nah, jadi nanti hasil kopinya itu akan halus Dan tidak ada ampas Oh iya Gulanya jangan dimasukkan ke sini ya Soalnya kalau gulanya dimasukkan ke sini Alat ini bisa bermasalah Jadi ini khusus untuk kopi aja Teman-teman, kalau misalkan Pengen pakai gula, creamer, atau susu Bisa ditambahkan di luar Nah, ini dia Airnya lama-lama berkurang Lama-lama turun ke gelas yang sini Ini kan, lama-lama habis Nah, ini kalau udah ada bunyi tanda air habis Kita bisa langsung aja matiin alatnya Oke Tunggu sampai airnya benar-benar udah nggak netis lagi Baru kita bisa ambil gelas ini Nah, ini dia kopi panasnya Udah jadi Nah, teman-teman tinggal tambahin gula Creamer, atau susu sesuai selera Oke, sekian video kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe Supaya aku lebih semangat lagi bikin video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Ibuk axik Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.